Intro Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, dalam akun twitternya pada tanggal 17 September 2020, membeberkan hasil musyawarah mufakat oleh Muspida Kabupaten Bekasi terkait perselisihan kegiatan keagamaan di Kecamatan Cibarusah Bekasi, Jawa Barat. Adapun kegiatan keagamaan yang dimaksud adalah kegiatan ibadah HKBP Perum KSB Cikarang yang sempat diganggu oleh segerombolan intoleran, yang memasang speaker dengan suara sangat keras di depan gereja pada ibadah minggu, tanggal 13 September 2020. Lebih lanjut Ritwan Kamil mengajak semua pihak untuk selalu menghormati keyakinan dan hak beribadah setiap warga, dan selalu menggunakan musyawarah jika ada ketidaksepahaman, karena kita sepakat bahwa falsafah negara kita Pancasila. Berikut hasil kesepakatan bersama yang diposting pada akun twitter Ritwan Kamil. Pertama, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban lingkungan di Perum KSB Blok J RT 4 RW 9, Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, kami sepakat menjaga keharmonisan tersebut. Kedua, HKBP siap memproses izin sementara untuk kegiatan tempat pondok doa sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, kegiatan di tempat ibadah HKBP KSB Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, untuk dihentikan sampai keluar izin dari pejabat berwenang. Keempat, proses perizinan kegiatan ibadat pondok doa dari pengurus keharmonian keagamaan akan ditempu oleh panitia kerohanian HKBP KSB Cibarusah kepada instansi terkait dan forum kerukunan umat beragama FKUB Kabupaten Bekasi siap membantu sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima, waktu lamanya proses perizinan pondok doa yang diajukan oleh panitia atau pengurus HKBP Perum KSB kepada instansi terkait diserahkan kesiapannya kepada pengurus HKBP Perum KSB Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah. Keenam, proses pengurusan perizinan peribadatan pondok doa HKBP Perum KSB Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, diselesaikan dalam waktu 40 hari kerja dan dapat diperpanjang dua kali. Ketujuh, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, rapat penyelesaian pelaksanaan ibadah kerohanian terkait perselisihan perizinan tempat ibadah di Perum KSB Blok J58 No. 27, RT4 RW 9, Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, selesai. Dalam hasil kesepakatan bersama tersebut, juga disebutkan selama kegiatan rapat penyelesaian pelaksanaan ibadah kerohanian terkait perselisihan perizinan tempat ibadah di Perum KSB Blok J58 No. 27, RT4 RW 9, Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, berlangsung aman dan kondusif. Rapat penyelesaian pelaksanaan ibadah kerohanian terkait perselisihan perizinan tempat ibadah di Perum KSB Blok J58 No. 27, RT4 RW 9, Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang berlangsung sampai pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Ruang Rapat Bupati Lantai 2 Pemkap Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dihadiri kurang lebih 60 orang. Tampak hadir dalam rapat tersebut, antara lain, dari pihak Muspida sebanyak 11 orang dan pihak TNI Polri sebanyak 10 orang. Juga, hadir pihak yang berselisih yakni Manombang Ramli Sirait sebagai Ketua Pelaksana Ibadah dan Jemaat Kereja HKBP Resort Lipo Cikarang yang ada di Komplek Perum KSB dan Warga Perum KSB Blok J58 No. 27, RT4 RW 9, Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sementara hadir sebagai simpatisan adalah Ormas Pemuda Batak Bersatu. Terima kasih telah menonton!